Monumen ini dipersembahkan bagi tujuh pahlawan revolusi, korban kebiadaban gerakan 30 September PKI yang mencoba mengkhianati Pancasila yang sakti. Cinta-cinta perjuangan kami untuk menegakkan kemurnian Pancasila dari pengeroyokan dan penganiayaan. Pada tahun yang sama di Sumatera Utara terjadi aksi sepihak PKI yang dikenal sebagai peristiwa Bandar Betsy. Peristiwa ini merupakan sengketa tanah milik negara dengan kaum tani yang menggarap secara tidak sah dan sebenarnya persoalannya telah diselesaikan secara baik. Tetapi kaum tani kemudian dihasut oleh orang-orang BTI PKI untuk menduduki kembali tanah itu secara sepihak melawan pemerintah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjelaskan tentang sejarah G30 SPKI. Di sini saya akan menjelaskan 4 poin, yaitu yang pertama, apa itu G30 SPKI, yang kedua, tujuan dari G30 SPKI, yang ketiga, faktor apa saja yang menyebabkan G30 SPKI, dan yang keempat, bagaimana dampak setelah terjadinya G30 SPKI. Sebelum saya membahas 4 poin tersebut, saya akan menjelaskan tentang sejarah masukiah paham komunisme ke Indonesia. Ini adalah lambang PKI atau Partai Komunis Indonesia. Dan yang ini adalah contoh foto dari tokoh-tokoh PKI. Jadi banyak sekali orang Indonesia yang hanya mengenal PKI itu melalui pemberontakan yang terjadi pada tahun 1965, padahal PKI sudah ada jauh dari tahun tersebut. PKI atau Partai Komunis Indonesia itu adalah partai politik tertua dan juga terbesar di Indonesia. PKI dibentuk pada tahun 1914, lalu organisasi ini pernah dilarang oleh pemerintah kolonial, dan juga petingginya pun dibunuh dan dibuang ke Belanda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan 4 poin yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu adalah apa itu G30 SPKI. G30 SPKI atau yang disebut Kerakan 30 September adalah peristiwa pemberontakan yang sangat kejam dan mengakibatkan banyak sekali korban yang dibunuh dan juga jasadnya dibuang ke lubang buaya. Yang kedua, apa tujuan dari G30 SPKI? Tujuannya itu untuk mendirikan Indonesia menjadi negara komunis. Ini adalah foto lubang buaya di mana tempat jasad korban-korban G30 SPKI. Yang ketiga adalah faktor penyebab G30 SPKI. Jadi yang pertama itu adalah faktor ekonomi. Nah, jadi di situ faktor ekonomi di Indonesia pun sedang terpuruk, di mana kepercayaan masyarakat pun berkurang terhadap presiden. Nah, di saat waktu yang bersamaan, PKI pun muncul memberikan janji manis terhadap masyarakat, yaitu apabila masyarakat percaya dengan PKI, maka kesulitannya akan dihilangkan oleh PKI. Nah, tanpa berpikir panjang pun, masyarakat langsung setuju terhadap PKI. Yang kedua, itu adalah kesehatan Soekarno. Karena di sini kesehatan Soekarno pun sangat terpengaruh terhadap masyarakat. Nah, yang terakhir itu adalah dampak G30 SPKI. Dampaknya itu menyebabkan perubahan besar seperti lahir kekuatan politik yang baru, dan nama PKI pun sudah hancur di Indonesia. Berikut adalah foto museum dari Museum Pengkhianatan PKI Komunis, yang sekarang berada di Jalan Raya Pondok Gede, Kota Jakarta Timur, daerah khusus ibu kota Jakarta. Sekian dari saya, wa maaf bila ada salah kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!